Seorang warga Bantul yang dilaporkan hilang sejak sebulan lalu akhirnya berhasil ditemukan pada Sabtu siang kemarin. Nahas ia ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di Alas Ngampar atau Sintok yang berada di Padukuhan Parangrejo, Kalurahan Gerijati, Purwosari, Gunung Kidul. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan identifikasi, jasad itu dipastikan merupakan Ngajio, 59 tahun, warga Kapanewon Pundong, Kabupaten Bantul. Kasih Humas Polres Gunung Kidul, Ibtu Suranto menceritakan, mayat itu ditemukan oleh seorang warga yang hendak mencari rumput. Warga bernama Jumali tersebut mencium bau busuk yang sangat menyengat saat berada di sekitar lokasi temuan. Dia pun langsung meminta bantuan warga lain untuk mencari sumber bau tersebut. Setelah ditelusuri, akhirnya ditemukan jasad yang sudah membusuk. Temuan itu selanjutnya dilaporkan ke kepolisian sektor Purwosari. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tidak ditemukan tanda-tanda penganiayaan. Korban diperkirakan sudah meninggal sejak 14 hingga 20 hari yang lalu. Diketahui pula bahwa korban merupakan warga Pundong yang dilaporkan hilang sejak sebulan lalu. Dari keterangan keluarga, korban diketahui memiliki riwayat sakit diabetes, step, depresi, dan pernah dirawat inap di rumah sakit. Setelah dipastikan identitasnya, jenazah pun langsung diserahkan kepada pihak keluarga untuk dikebumikan. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!